Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi kita di channel Wira Usaha Desa Kita sekarang melakukan pengamatan untuk komoditi mentimun Ini milihnya Bapak Wahab yang kemarin kita kesini masih umur berapa itu Sekarang sudah mulai dilakukan polinasi seperti ini Mari kita lihat dan saya akan selesai Oke untuk umur ini kurang lebih umur 30 hari atau 1 bulan dari tanam Setelah itu ini sudah dilakukan pemumpukan kurang lebih sudah 4 kali sampai 5 kali pemumpukan Interval 1 minggu sekali Dan pupuknya ini pakai NPK sama KCL NPK Yara sama KCL yang ini Sedangkan untuk perawatan atau insektisidanya Ini intervalnya 1 minggu sekali sama dengan pemumpukan Untuk insektisnya ini pakai Ampracol atau propinep Terus Depilaconazole Dan untuk insektisnya itu pakai Saporo atau Apamexin plus apa itu Saya juga kurang paham itu dua banaktif disitu Sedangkan untuk cara perawatan mari kita lihat dulu Untuk cara perawatan ini setiap kali pemumpukan pasti dilakukan penyemprotan Untuk menjaga karak daun masuk Dia karak daun masuk meski pemasuk dia bisa dikendalikan Soalnya apa tujuannya Karak daun itu lebih banyak menyerap pupuk Atau makan makanan itu lebih tinggi daripada daunnya sendiri Makanya dilakukan penyemprotan selah pengobat Pemumpukan tujuannya untuk menekan karak daun atau hama-hama yang lain Seperti itu Sedangkan ini sudah polinasi kurang lebih empat hari Empat hari lima harian Empat hari Ini sudah berisi Kurang lebih tujuh sampai delapan buah Yang sudah dipolinasi Seperti itu masih segini-segini Ini selesai polinasi seperti ini Memang dia tidak pakai kertas ya teman-teman Jadi setelah bunga ini mekar Ini dipolinasi dioleskan Setelah itu dikasih tanda ini Penang siat Setelah itu Ini langsung di-stabless Jadi memang cukup mudah ya istilahnya Daun ini sudah mewakili kertas Jadi seperti ini Ini kalau sudah ditutup seperti ini Nah seperti ini Ini di-stabless Ini sudah tidak bisa diserbuki lagi oleh angin Atau hewan-hewan seperti kumbang Seperti apa itu Tidak bisa hingga di sini Soalnya sudah ditutup kudiknya Untuk menjaga kemurnian persilangan ini Seperti itu Dan untuk kendala Memang kendala seperti ini teman-teman Yang bercak ini ya Ini saya juga tidak tahu Apa kok Bapak Daya atau Mas Wahab Itu intervalnya kok terlalu panjang Sebenarnya yang bagus itu Kurang lebih tiga Tiga hari sampai empat hari Itu dilakukan penyemprotan Penekanan jamur memang kurang Seperti ini Jadi ini adalah gejala Yang kuning ini Ini ada kuning di sini Ini nantinya bakal jadi karak daun Kalau ini ditekan sama fungisidanya Ini langsung bisa berhenti Mungkin perlu penanganan khusus Di musim penghujan Bedanya di musim penghujan Sama musim kemarau Bedanya sangat jauh teman-teman Jadi untuk perawatan Memang kita lebih Tambah biaya di musim penghujan Kalau di musim kemarau Kita mungkin Perawatannya Mengutamakan insek Kalau musim penghujan Kita mengutamakan fungisida Seperti itu Dan ini Kenapa kok ini tidak dipangkas Kan yang kemarin dipangkas Memang banyak cara ya teman-teman Jadi untuk Persilangan ini Ini agar menghasilkan Bibit yang unggul Dan banyak itu Memang banyak cara Banyak trik-trik Tertentu dari petani Agar kualitasnya bagus Hasilnya melimpah Itu banyak cara Ini nanti nunggu Tutup kawin Nah ini Ini pemangkasan Apa Tunas Ini nunggu Tutup kawin Kalau sudah tutup kawin Dapat Lima hari atau satu minggu Ini baru dipangkas Tunasnya dipangkas semua Ini yang ada tunasnya Langsung dipangkasi Tinggal perawatan Atau pemumpukan Seperti itu Mari lihat dulu Ini mau yang mau Ditahui seperti ini Jadi memang Ditutup ya teman-teman Jadi agar terjaga Agar tidak Diserbuki oleh Angin sama Kumbang atau Tawon Seperti itu Oke teman-teman Sekian dulu Dari saya Apabila ada kekurangan Memang kita Hanya manusia biasa Beda petani Beda cara Beda perawatan Juga beda biaya Oke Dari saya Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton